Jangan-jangan karena uang ini Brigadir Yosua dihabisi? Beredar fotokopi dokumen transaksi saldo rekening Brigadir Yosua nominalnya capai Rp100 triliun. Isi rekening ini terungkap dalam salinan surat BNI Kantor Cabang Cibinong, tanggal-tanggal 18 Agustus tahun 2022. Surat berisi berita acara penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK. Dalam dokumen yang dirilis di channel YouTube Irma Huta Barat, surat ditandatangani Anita Amalia Dwi Agustin sebagai asisten PNC dan Rinawati Margono selaku pemimpin bidang pembinaan pelayanan. Penghentian sementara transaksi pada rekening atas nama Nofrian Syah Yosua dilakukan atas dasar surat PPATK nomor SR 9051, et, pukul 5 lewat 1, 8, 2022. Ada pun dokumen itu ditunjukkan Glenn Tumbelaka, ketua LMRI. Di YouTube Irma Huta Barat, Glenn mengatakan pihak keluarga sudah menemui pihak BNI. Namun dijawab oleh pihak bank bahwa angka yang nyaris mencapai Rp100 triliun itu bukan nominal uang. Jawabannya disebut itu bukan nominalnya, padahal kalau kode tidak pakai Rp, ungkap Glenn. Pada dokumen lainnya yang ditunjukkan, ada surat dari BNI yang ditunjukkan kepada Nofrian Syah Yosua di Sungai Bahar. Surat itu memiliki perihal penghentian sementara rekening. Pada dokumen itu, tertera ada dua rekening atas nama Nofrian Syah Yosua di BNI. Ada pun dana Rp200 juta yang ditransfer setelah meninggalnya Yosua, diduga berasal dari rekening yang kedua yang isinya hanya ratusan juta. Sementara rekening yang nominalnya fantastis hingga kini belum diketahui siapa sebenarnya yang selama ini menguasainya. Ferdi Sambo mengatakan yang ada di rekening Yosua adalah uangnya. Sementara Putri Candrawati mengatakan, dia yang membuka rekening atas nama Yosua Huta Barat dan Ricky Rizal di BNI. Alasannya, untuk digunakan keperluan rumah tangga. Soal rekening gendut, hingga kini belum dibahas di persidangan. Juga soal berapa saldo di rekening Yosua, Anita saat ditanya hakim mengatakan dia tidak punya kewenangan Un. Tuk menjawabnya. Terima kasih telah menonton!